Analisa sejarah mengapa wilayah Palestina tepi barat dan jalur gasa bisa sangat jauh alias tidak bersambung Kita pertegas pertanyaannya mengapa wilayah Palestina terpisah dua yaitu tepi barat dan jalur gasa Yang kedua mengapa lokasinya berjauhan Untuk pertanyaan pertama mengapa wilayah Palestina terpisah dua Pembagian wilayah negara Arab dan negara Yahudi dari mandat Palestina sebagai koloni Inggris Direncanakan dengan resolusi 181 tahun 1947 oleh Majelis Umum PBB Pembagian ini didasarkan pada wilayah-wilayah yang memiliki tanah yang dimiliki oleh orang Yahudi dan demografi orang Yahudi dan orang Arab Mari kita perhatikan peta ini Ini adalah perbandingan luas properti yang dimiliki oleh orang Yahudi dan orang Arab Dan pembagiannya menjadi seperti yang tampak pada peta ini Warna hijau untuk negara Yahudi Warna kuning untuk negara Arab Maksudnya PBB adalah agar setelah berakhirnya mandat Inggris di Palestina Kedua negara ini bisa berdiri dengan damai Jadi kembali ke pertanyaan kenapa terpisah Karena rencana partisi ini ditentukan berdasarkan survei demografi dan kepemilikan tanah tadi Walaupun ini jauh dari ideal Pertanyaan kedua Mengapa jarak angkat tepi barat dan jalur gasa jauh? Sebagaimana dari peta tadi seharusnya jaraknya tidak sejauh sekarang Tapi sekarang menjadi jauh karena perang kemerdekaan Israel Atau perang Arab Israel pada 1948 Melanjutkan cerita Pihak Yahudi mendukung rencana ini Walaupun ada beberapa sumber yang mengetahkan bahwa Aspirasi negara Zioni sebenarnya adalah seluruh mandat Palestina Tapi setidaknya mereka ambil yang ini dulu Pihak Arab menolak rencana partisi ini sama sekali Intinya menolak berdirinya negara Yahudi Sekjen 3 Arab Asam Pasa mengancam perang Muhammad Amin Al-Husayni Mufti Yerusalem Menyatakan bahwa negara Zionis harus dilenyapkan Pihak Arab menolak pemisahan ini sama sekali waktu itu Karena wilayah yang diberikan kepada negara Yahudi Mencakup 56% dari keseluruhan mandat Palestina Padahal luas wilayah secara legal yang dimiliki oleh orang Yahudi Hanya 33% Jumlah penduduk Yahudi dan Arab di wilayah Yang masuk wilayah negara Yahudi juga tidak proporsional Daerah-daerah subur untuk pertanian juga masuknya ke wilayah negara Yahudi Sementara dataran tinggi yang kurang subur diberikan ke negara Arab Akhirnya tanpa ada kesepakatan Pemerintah Inggris angkat kaki seiring dengan mandat Palestina berakhir Dan perang pun berkecam Ini adalah perang yang disebut perang kemerdekaan oleh Israel Dan Al-Nakbah atau Malapetaka oleh orang-orang Arab Hasil dari perang ini membuat wilayahnya tampak seperti pada peta ini Tepi Barat dipegang Jordania Jalur Gaza dipegang oleh Mesir Belakangan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza diduduki Israel Setelah perang 6 hari pada tahun 1967 Jalur Gaza diduduki Israel sampai Israel menarik diri pada tahun 2005 Setelah perang Hamas melawan Fatah pada 2007 Jalur Gaza dikuasai Hamas dan diblokade oleh Israel Sementara Tepi Barat dikuasai oleh otoritas Palestina PA Tapi area C diduduki oleh Israel Nah kesepakatan internasional adalah Perbatasan Israel dan Palestina itu mengikuti perbatasan sebelum 1967 Berarti bentuk petanya akan seperti yang tampak ini Terima kasih telah menonton!